Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamet Kali ini Kang Selamet akan menceritakan sebuah kisah mistis yang berjudul Kutukan Seribu Lelembut Sedikit informasi tentang cerita Kutukan Seribu Lelembut Ini merupakan kolaborasi dari tiga penulis Yaitu Koyer Tipping, Restu Wirat, Maja, dan Diyoseta Cerita ini terbagi menjadi tiga sudut pandang yang berbeda Yaitu Gama dan Budi dari Koyer Tipping, Raden Muda, dan Raden Angkoro dari Restu Wirat, Maja Serta Danan dan Cahayo dari Diyoseta Meskipun mereka memiliki musuh dan permasalahan yang berbeda Nantinya mereka akan dipertemukan di satu tempat yang mengharuskan mereka bertarung bersama Melawan sosok terkutuk yang kembali bangkit Jadi Kang Selamet sarankan untuk teman-teman semua menyimak cerita ini satu persatu Agar dapat memahami alur cerita dan tokoh yang ada di dalamnya Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet Gak usah berlama-lama lagi Langsung saja kita masuk ceritanya Kutukan seribu lelambut Kutukan seribu lelambut Kutukan seribu lelambut Ki Dudu dengan tiba-tiba berdiri dari duduk bersilanya Manakala melihat sorotan cahaya motor semakin mendekat ke arah rumah Mbak Asep Alhamdulillah Sayangnya mereka bukan membawa kabar paling bahagia yang kita tunggu Malah sebaliknya Ki Dudu seperti sudah tahu bahwa Gama dan Budi kembali membawa kabar yang kurang baik Setelah bersalamat dengan hangat untuk menyelimuti keadaan semakin berbahaya Dan tidak memberikan banyak waktu Gama belum beranjak lagi di dekat tubuh murni yang semakin mengenaskan Sementara Budi sedang makan dengan lahap ditemani Mang Idim Bah Asep, Netuti, dan Kangkus yang baru meminta maaf kepada Budi Sejak kejadian malam kedatangan Budi ke rumahnya Tidak pernah sadar lagi, Gek Gama menahan rasa sakit di hatinya Apalagi setelah mendengar keadaan Dewi dan seluruh keluarganya dalam keadaan bahaya juga Setelah Ki Dudu ceritakan Sejak Baron dan Keling mati Hanya sekali murni sadar Namun sudah ada lebih dari empat orang yang setiap sore keadaannya terus idim pastikan Penyakit kutukan ini seperti sengaja memberikan darah untuk Raden itu, Gam Gama juga kembali untuk meminta bantuan, Gek Di astana kiri dan yang itu, Raden Sengkuni telah membangkitkan seluruh yang mati Ini semua atas saran dari Gilang Samana Begitu juga yang sedang dilakukan dana dan cahaya serta kimpul Ucapan Gama membuat suasana seketika Apalagi mengidim yang baru saja mendekat mendengar ucapan Gama dengan jelas Membuatnya hanya langsung duduk di dekat pintu Seharusnya kakek tidak perlu takut dengan hal itu Lalu Gama yang kakek takutkan bukan kalah dan menang Yang kakek takutkan juga bukan keselamatan hidup dan mati kalian Tapi mereka warga kampung yang tidak bersalah ini, Gam Kepulangan dan kedatangan kalian akan membawa bencana malam ini jauh lebih berbahaya Mereka tidak akan membiarkan kita tenang Benar kek Tapi warung bajaj yang sudah menjadi korban Desa-desa lain juga sudah mendapatkan imbas dari semua ini Jika tidak dihentikan, semuanya akan terjadi Gama langsung menceritakan segala kejadian yang sudah ia lewati dan hadapi bersama Budi Bah Asep, Netuti, dan Kangku sama sekali tidak berani masuk dalam obrolan Gama, Budi, dan Kidudu juga mengidim Apalagi terdengar Gama sedang menceritakan bagaimana bahayanya keluargani ngerat itu dengan ambisinya Cerita Gama membuat mengidim hanya menundukkan kepalanya Begitu juga Kidudu yang entah kenapa hanya menundukkan kepalanya di hadapan Gama yang duduk bersilah itu Setiap kalimat yang keluar dari mulut Gama begitu tegas dan penuh penghayatan Apalagi tidak terucap, kalimat mundur atau menyerah sekalipun pada masalah yang sedang mereka hadapi itu Tiga hari waktu yang sudah Gama dan Budi sepakati untuk kembali bersama mereka Datang kembali ke tempat itu Setelah beberapa kali Kidudu mengelap air mata yang jatuh membasai pipinya itu Begitu juga dengan Bang Idim dan Budi, hal itu sontak membuat Gama merasa aneh Ada apa? Apa ada yang salah kayak dengan cerita Gama barusan? Tidak Gam Mendengar suaramu hari ini Tidak jauh berbeda ketika Gilang Samana berbicara Dan tidak pernah mundur dalam sejarah hidupnya ketika menghadapi masalah Gama sontak sadar seketika tubuhnya seperti bergetar tersambar petir Gama sontak sadar seketika tubuhnya seperti bergetar tersambar petir Gama kumpulkan ki anam dari luong awi kolot Dan ki sanca dari luong sanca getih Kakek bantu malam ini Kamu gam jaga saja murni Gidim warga kampung dan budi sekitar rumah Itu bukan hal yang sulit untuk meminta bantuan ki sanca Apalagi ki anam dilibatkan Dengan cara jika keadaan kakek bisa terjaga Mulut murni terbuka perlahan tanpa mengeluarkan suara Mulutnya itu terus mengucap namun hanya kalimat tolong Terikat di astana giritanya Tidak salah lagi Tangan budi mengepal penuh emosi Rasa sakit yang sedang murni derita adalah rasa sakit yang sama Yang dengan mudah ia rasakan Apa yang bisa apa bantu na Gama Walau secara keharapan kini kembali hadir dalam benakba asep Namun Gama bisa merasakan batin seorang bapak Yang sudah hampir satu minggu kurang mendapati anak perempuan satu-satunya itu Belum juga menunjukkan perubahan ke arah yang membaik malah sebaliknya Nyawa sekalipun akan ini berikan agar budi sembuh Kondisikan keadaan kampung sejak siang ini bah Buat mereka tenang jika malam ini terjadi serangan apapun termasuk ke lalawar Seperti malam kemarin dan menyeti hitam Bisa Bisa Pak Gama Kusuma juga bisa membantu Nitu ti berdoa saja Doa seorang ibu bisa menembus ruang dan waktu Percayalah ke hal itu Ini penentuan semuanya Gama memaksakan harus keluar ucapan itu dari mulutnya Berlawanan dengan perasaan tidak teganya terhadap perempuan tua dengan rot wajah putus asa Sepanjang hari menuju malam Gama hanya menghabiskan waktu untuk memberikan kabar kepada keluarganya Dan meminta bantuan doa untuk keselamatan dirinya kali ini Tanpa menjelaskan sedikitpun masalah besar yang sedang berada di depan matanya Begitu juga dengan Budi dan Kangkus yang sekarang sedang mencoret-coret tulisan di atas kertas Memperjelas letak lokasi kampung Tegal Surup dan beberapa korban kutukan itu berada Agar mempermudah Budi ketika malam bergerak selain menjaga rumah Pak Asep sebagai tugas utamanya Batasnya dari walungan ini Sejak kemarin Lawa ireng yang kakek sebut selalu muncul sebelum menyerang rumah warga Kangkus terus menjelaskan dengan rinci hingga batas dengan kampung tetangga yang anehnya tidak pernah tersentuh oleh Lawa ireng Keadaan baru jak itu seperti apa sekarang? Ucapan Budi sontak membuat Kangkus kaget Begitu juga mengidim yang mendengar pertanyaan Budi Tidak jauh seperti sebelumnya Bud Ia mungkin salah tapi hidup dan matinya tidak harus ditentukan oleh sesama manusia Itu hanya milik pencipta Astana jenjing bagaimana keadaannya? Astana sudah beberapa malam tidak pernah ada lagi yang menginjak jalannya menuju pagi Lihat saja warga kampung memilih untuk membawa air sungai daripada harus mandi ketika sore di walungan Itu resikonya sangat berbahaya Kangkus menjelaskan dengan perlahan sambil mencoret tanda silang di atas kertas sebuah jalan setapak lain menuju walungan Berbeda dengan Kangkus dan Mangidim yang cemas akan gerbang kedatangan siluman-siluman itu Budi malah mendapat angin segar bahwa ia tidak akan kesulitan untuk menghadapinya langsung Setelah kejadian di dalam lawang rawa sukmo yang bisa jadi bekal untuknya Tidak akan berbeda jauh Akan aku datangi sebelum serangan itu menimpa warga kampung Sementara Gamas dari tadi hanya berbicara ambat mata dengan Kidudui Membahas tanah para pendekar dan Astana yang akan kembali Gamas datangi Raden Angkoro itu tidak akan tinggal diam Gam Sebentar lagi kumandang maghrib akan berlantun Ketika itu juga Ancaman ketakutan semua warga kampung kembali datang Bahaya kek! Nagama bahaya! Teriakan suara bahasa tiba-tiba dia masuk ke dalam rumah sontat membuat semua orang itu kaget Di walungan Loikolo tak ada warga yang sudah melihat ketairan itu muncul Jumlahnya banyak Sejalan Biar aku yang urus Tahan Bud Bukan sekarang Beritahu semua warga setelah maghrib Jangan ada yang keluar rumah Ucapan Kidudui membuat Kangkus langsung berdiri dan membuat Bah Asep kembali keluar rumahnya Sementara itu Ti terus memegang tangan murni yang kini sengaja dipindahkan ke ruang tengah Sinar cahaya kuning keemasan itu sudah masuk di antara celah pohon-pohon jenjing yang menjulang tinggi serta pohon bambu yang semakin rindang Membawa sore yang sudah berada di ujung tanduknya dengan menyikap gelap malam yang akan kembali membawa ancaman Suara kokol yang terbuat dari bambu kini terdengar berisik memberi pertanda ada sesuatu pentingnya akan Bah Asep sampaikan kepada beberapa warga yang berani menghampirinya Jangan keluar rumah malam ini apapun yang terjadi jaga anak dan istri kalian semua Tidak ada warga yang berani menjawab ucapan Bah Asep seolah harapan muncul di benak mereka bahwa keadaan mencekam ini akan segera cepat berakhir Jika terdengar kembali suara kokol malam ini berarti keadaan kampung aman Namun sebaliknya jika tidak terdengar ingat jangan keluar rumah paham Maaf Bah yang jaga keliling kampung bagaimana Kejadian tumbangnya beberapa pohon jenjing di pintu masuk kampung sudah menjadi pertanda semakin buruk Apa kita harus diam saja Jangan gegah Bah kecuali kalau ingin mati sia-sia Setelah dirasa semua memahami perkataan Bah Asep Mereka semua membubarkan diri semua warga mengunci rumahnya rapat-rapat Setelah menyalahkan obor jauh lebih banyak dari malam sebelumnya Membuat tiap rumah warga kini dibantu oleh pencahayaan lebih Yang mereka percayai bisa mengusir siluman kelalawar hitam itu agar tidak hinggap di rumahnya Begitu juga yang terjadi di rumah Bah Asep Suara sobekan kain hitam bekas lap baru saja terdengar dengan sangat piawai Budi lilitkan di kedua tangannya Bud Maaf gam Tolong izinkan aku segera ke ujung kampung ini Ini cara paling cepat Akan aku berikan izin Tapi ingat Aku disini menjaga kakek Tidak mungkin gelang gigi aku bunyikan di rumah ini Tidak akan lama Jaga saja kakek Aku akan cepat kembali Baik Tunggu Bah Asep dan kangkus kembali setelah itu Setelah itu aku akan kembali secepatnya Apalagi kakek sudah tidak akan bisa diganggu Gama hanya menepuk Pundak Budi berkali-kali Segenggam harapan berada di pundak lelaki gondrong itu untuk keselamatan warga kampung malam ini Apalagi ia sudah diberi petunjuk oleh Mang Idim dan Kidudui tentang ketek ireng yang jauh lebih berbahaya Umurnya harus selamat Sudah sejauh ini kita ikhtiar Bud Dan ingat Jangan ada nyawa warga kampung yang melayang Pak Budi Kus Sudah siap Paham yang kita bicarakan Bud Jangan lipatkan kangkus ini terlalu berbahaya Pancingan harus bagus Gam Maaf Aku tidak ingin mempunyai waktu Tidak apa-apa Pak Gama Itu cara dia bertanggung jawab terhadap sakit adiknya Pergi Kus Ayo Pak Budi Kita pergi Gama hanya menganggukan kepala mengantarkan kepergian Budi keluar dari rumah Bahase Walau ia tidak mengetahui rencana Budi Namun ia sangat percaya bahwa Budi tidak akan membuat Kang Kus mati dengan cara konyol Apalagi ia langsung menggelar sajadat di samping Kidudui Tidak akan lama Malam ini jaga kakek Gam Nyalakan sekarang Kus Obor di tangan Kang Kus ketika menyala Dengan penuh rasa percaya diri melangkah seorang diri menginjakan kakinya menuju Astana Jengjing Sementara Budi langsung menyelinap ke arah pepohonan Jengjing Baik Aku paham Kang Kus terus berjalan Sudah hampir melewati banyaknya nisan di sebelah kiri Namun ia percaya Budi tidak akan membiarkannya begitu saja Kobaran api di atas obor itu semakin menyala terang sesekali terhempas angin yang menerpa Kang Kus Langkahnya tidak lagi penuh ketakutan setelah mendengar semua perkataan Budi Tidak ada mati konyol Semua bukan di tangan mereka Termasuk murni Ucapan Budi kini Kang Kus ucapkan dalam hatinya beberapa kali Tanpa ya sadari air di atas walungan lewi kolot kini jauh lebih deras Setelah seorang lelaki yang duduk bersila di atas bebatuan itu baru saja berdiri Besar juga keberanian anak muda itu Percuma kedatangannya hanya akan membuat payahnya terapung di sungai Raden Angkoro dengan satu kali usapan tangannya membuat keteeran itu bermunculan di antara gelap malam Bahkan ia tidak menyangka sebelum ia membuat kekacauan di dalam kampung Ada orang yang berani dari kejauhan dengan kobaran obor yang terus menyala itu semakin mendekat ke arahnya Sia-sia Raden Angkoro langsung memerintah monyet hitam menghampiri lelaki itu Walaupun ia merasa heran bukan lelaki gondrong dan satu temannya itu yang datang Kus, sekarang Ucap Budi dari kejauhan yang hanya menggerakkan mulutnya tanpa mengeluarkan suara Manakala ia akan segera tiba di walungan lewi kolot Bajingan, keluar Keluar cepat, nirat bangsat Kalian pak pecundang, pengabdi Raden Sengkuni yang biadab tidak berguna Raden Angkoro yang mendengar teriakan itu seketika kaget Manakala pemuda itu berteriak dengan menghina sang Raden yang ia puja Keluar cepat, Sengkuni akan mati sia-sia Kangkus terus berteriak sambil matanya terus berkeliling menunggu siapa yang akan terlebih dahulu hadir Budi sudah bersiap dalam posisinya, ia sudah mengetahui betul kejadian tadi pagi di mana Raden Angkoro bisa pergi dan menghindar Ia tidak mau kejadian yang sama terulang Pepohonan jengjing terakhir sudah bergerak seperti mendapatkan pijakan sesuatu Mereka bergerak cepat di bawah gelap malam dan hingga sesuai perintah Manakala obor itu diarahkan oleh Kangkus tepat pada satu pohon Seketika jantung Kangkus hampir saja copot Mendapati banyaknya monyet hitam di atas pohon itu dengan mata merah yang menyala Dengan tatapan seperti ingin memakan mangsa buruannya hidup-hidup Berputar Pak Budi bilang aku harus memastikan Kangkus memaksakan keberaniannya untuk memutar badan dengan pencahayaan obornya Di sini anak muda Terima kasih kau sudah mengantar kematianmu sendiri Seharusnya kamar dan kakek sudah aman Tidak ada yang mengganggunya dengan cara ini Mati Memangnya siapa kau Sengkuni itu mungkinnya akan mati dengan celsia Bangsat Raden Angkoro dengan pakaian rapihnya Bak dari keluarga Ningrat berlari mendekat Dan tangannya bergerak agar Keteireng bergerak menuju kampung Bahaya Dengan penuh emosi yang dipancing oleh Kangkus Membuat Raden Angkoro tidak berhati-hati kepada sekitarnya Dan hal itu yang Budi inginkan masuk dalam perangkap yang sudah Budi perkirakan semuanya Satu kali gerakan cepat Raden Angkoro bak seperti Keteireng itu mendarat di wajah Kangkus Membuat obor dalam tangan Kangkus terlepas begitu saja Menjadi satu-satunya penerangan yang bisa Budi lihat jelas Budi keluar perlahan dari persembunyianya ketika keadaan Kangkus terdesak Dengan cepat ia sayatkan pisau andalanya itu di punggung Raden Angkoro Kepala Raden Angkoro bersarang di lutut Budi dengan kencang Membuat tubuhnya terpental cukup jauh Pandangan mata Raden Angkoro begitu kaget Ia langsung mengusapkan tangannya untuk memanggil Keteireng Agar menghalangi Budi Cepat sekarang Kangkus Kangkus langsung memaksa tubuhnya untuk berdiri Namun ia tidak mengambil lagi obor yang terus menyala Ia langsung mengerti dan berlari kencang ke arah kampung Hal itu membuat Raden Angkoro kebingungan Tidak pernah ada yang meleset satu pun sayatan pisau Budi ke arah Keteireng Hal itu membuat Raden Angkoro dalam keadaan terpojok Apalagi benturan kepalanya dengan lutut Budi masih meninggalkan rasa sakit Cuma segitu kemampuanmu terusan Raden itu lah Kedua tangan yang diikatkan menggunakan kain hitam itu terus bergerak Menghabisi cengkeraman Keteireng yang semakin banyak Dengan jelmaan silumanya itu tidak mampu menahan langkah Budi Namun Raden itu menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan ajian paling sakti yang ia miliki Seribu langkah yang diambil Kangkus baru saja sampai di rumahnya Nafas ngos-ngos hanya sudah terdengar semakin jelas Seluruh sisa tenaga yang ia miliki sengaja ia habiskan untuk memberitahu gama secepatnya Kangkus disambut oleh teriakan suara murni yang menjerit kesakitan Namun ia sudah melihat banyaknya monyet hitam yang bergerak dari satu pohon ke pohon lain Dan kelalawar berterbangan menuju rumah warga Mang Idim Mang Pak Budi perlu bantuan Dia sudah berhadapan dengan siluman Keteireng dan Raden itu Secepat itu Rencananya berjalan mulus Gam Cepat bangun pergi ke sana Baik Gama akan segera ke sana Budi dalam bahaya Jika Keteireng dalam tubur Aden Angkor itu digunakan Budi akan mati sia-sia Gama berjalan ke arah murni yang terus berteriak semakin kencang Satu kali usapan tangan Gama pada wajah murni seketika membuatnya terdiam Gam Jaga kakek Mang Baru saja langkahnya keluar rumah Dua mata bercahaya kuning menyambut langkah Gama dengan terpinsang-pinsang Meong Hideng berlari ke arah astana jengjing berada Bangun cepat Budi berteriak manakala monyet hitam itu malah perlahan menjauh dari tubur Aden Angkor Tiga kali pukulan kuat Budi hampir membuat wajah Raden Angkor itu pecah Namun ia malah tersenyum lebar Bukan ini lawan kamu sesungguhnya Raden Angkor semakin jauh keadaan tubuhnya itu dari cahaya obol yang terus menyalah membuat ia mempunyai kesempatan untuk memanggil Keteireng Tangan besar penuh dengan bulu hitam itu menghantam bagian samping wajah Budi hingga membuat ia terpental Keteireng Raden Angkor berbisik dan kembali duduk bersilah mengeluarkan siluman itu yang harus dengan cepat menghabisi Budi Agar ia dapat melaksanakan tugas selanjutnya mengacau di dalam kampung Dari dalam kegelapan malam seekor monyet hitam berukuran besar langsung berlari ke arah Budi yang masih berusaha bangun Bagus, ini aku mau Sudah tiga kali Budi menghindari cakaran Keteireng yang cepat Namun ia tahu bahwa Gama akan segera sampai Semakin cepat Budi menghindar kekuatan Keteireng itu semakin menjadi Satu kali pukulan Keteireng yang dikendalikan Raden Angkor sudah berhasil memukul bagian perut kekar Budi Hingga ia tersungkur dan tertahan tubuhnya Dari kegelapan dia bisa seperti itu mengendalikannya Pukulan kedua hampir mengenai wajah Budi dengan penuh bulu hitam itu mampu membuat pohon besar seketika bergetar Beruntungnya dalam hitungan detik Budi dapat menghindar walaupun sekarang bagian telapak kaki Keteireng itu sudah berada Tepat di atas kepalanya yang akan segera mengijaknya hingga kepala Budi tertancap di tanah Budi Gama langsung memejamkan matanya dengan cepat Gelang gengge dengan cepat Gama gerakan hingga membuat bunyi itu terdengar begitu nyaring Untuk memberi perintah kepada Meong Hideng menunjukkan wujudnya Baru saja Gama akan menginjakkan kakinya tiga kali ke tanah Namun ia merasakan ada yang datang Meong Hideng dengan raungan kencangnya itu dapat membuat Keteireng terdiam dengan kakinya yang masih satu lurusan dengan kepala Budi Seketika sebuah tongkat melayang kencang ke arah kepala Radana Angkorong membuat ia terbangun dari duduk bersilanya dan melihat dari mana tongkat itu berasal Disusul suara ular yang terus bergerak cepat ke arahnya Budi sekarang menghindar Budi dengan sekuat tenaga bangun dan berlari ke arah Radana Angkorong ketika Meong Hideng masih menatap tajam lawa ireng Belum sampai hantaman tangan Budi tongkat tua itu kembali memukul wajah Radana Angkorong Bajingan Radana Angkorong terkejut melihat banyaknya ular yang berubah menjadi ukuran besar Mengejar dirinya membuatnya menarik Keteireng itu untuk pergi bersamanya Budi tunggu Tapi Gam Biarkan saja dia pergi Maaf sudah mengganggu Suara yang Gamah dan Budi kenali sudah mendekat dengan berjalan perlahan dan bungku kisahnya sudah berada di belakang Biarkan dia pergi dan memberitahu siapa saja yang sudah ia lihat malam ini Aki hampir saja telat membereskan terlebih dahulu agar Keteireng itu pergi semuanya malam ini dari kampung Benar Bukan disini tempatnya mereka aku akan habisi Kakek Pertanyaan Kisanca membuat Gamah dan Budi teringat harus menjaga Keduduy malam ini Memastikan ia dapat mengundang Kianam Dedelewong Awikolor dan Telaga Mayin Setidaknya rencana kamu berhasil Bud Menarar dan Angkorong mengacau malam ini Tapi itu belum selesai Gimpul keadaannya harus aku pastikan dia harus selamat Kisanca tidak mengikuti Gamah dan Budi menuju rumah Bahasep Ia lebih memilih menuju walungan Lewikolor dan menitip pesan kepada Keduduy melalui Gamah bahwa ia sudah tiba Sejak malam itu Keduduy hanya terbaring mengumpulkan tenaganya agar segera pulih Namun kabar Kisanca yang sudah tiba dan undangan ke Kianam sudah sampai membuat Gamah dan Budi sedikit tenang Ini menjadi hari terakhirnya untuk berada di rumah Bahasep Jangan ganggu dulu Gam, biarkan saja dia begitu Mang Idim baru saja berhasil membuat Kangku sembuh Ia bisa kembali membantu Bahasep menenangkan warga kampung setelah dua malam tidak mendapat gangguan Sejak malam berganti Gamah hanya bersilah di dekat tubuh murni dengan Budi, Mang Idim dan Keduduy yang terus memastikan keamanan kampung Sepertinya Kianam sudah sampai kek Lalambut dari Awikolot sudah Budi lihat berjaga di sekitar Nasta Nenjinjin dan walungan Luikolot Alhamdulillah Ada baiknya hal itu terjadi agar tidak ada lagi gangguan sebelum kalian berdua pergi Setelah memastikan isi dalam tasnya, ia mendapat jawaban dari Kilang Samana akan benda yang harus Gamah bawa ketika ia akan kembali pergi Gamah terus saja memenjamkan matanya dengan tiba-tiba suara Kilang Samana ia dengar Kamu sudah siap Gamah Kaulah siap buyut Sada yang aku dah angges Sebelum mencana dan kutukan sejenisnya merambat ke hal lain Lihat itu sekarang juga Usapan tangan Kilang Samana mendarat di wajah Gamah seketika ia melihat Kimpul dengan sangat jelas dengan luka di berbagi tubuhnya Kimpul dalam bahaya Terlihat juga sosok Raden Sengkuni yang sudah geram ingin segera menghabisi Kimpul Eta lain sekadar gambaran Itu salah satu kenyataan Ucapan dan suara Kilang Samana baktuntunan dengan apa yang sedang Gamah melihat saat ini Suara ancaman kemenangan Raden Sengkuni sudah Gamah dengar dengan semakin jelas Raden mudah bodoh Kau hanya akan mati konyol di tangan seribu lelebutku Bukan berarti aku akan menyerah Kimpul tiba-tiba putus harapannya ketika seluruh penghuni Astana Giri Danya bergerak menuju ke arahnya Banyak Kimpul Namun sekejap mata Gamah melihat Darnan dan Cahaya sudah tiba terlebih dahulu dengan keadaan Kimpul yang sudah dekat dengan ujung kematiannya itu Mangkat Gam Sekarang juga Semuanya sudah dimulai Gamah seketika membuka matanya melihat Budi yang sudah bersiap Kita berangkat sekarang Bud Di dekat Astana tiba-tiba ada kabut putih Tidak tahu itu apa saya baru pertama kali melihatnya Kangkus tergesa-gesa masuk ke dalam rumah dengan cepat Gidudi sudah mengetahui pertanda itu membuat persiapan Gamah dan memberi pesan pentingnya ia bisikan Baik Gamah paham ke Gamah melangkah keluar rumah dengan meninggalkan keadaan murni yang semakin mengenaskan Yang terus dijaga oleh Mang Idim Ini Bawa Gam Gamah langsung berbalik badan Kidudui perlahan mengeluarkan sorban bekas peninggalan Kilang Samana dan memberikannya kepada Gamah Gamah hanya mengangguk dan paham akan semua perintah Kidudui apalagi Kisanca dan Kianam sudah bergerak terlebih dahulu Setelah diberitahu di mana keberadaan Astana Geridan yang oleh Kidudui Cepat Bud Mereka berdua sudah melihat kabut tebal di Astana Jenjing dan terlihat Mas Jagat sudah melambahkan tangannya Cepat mereka sudah menunggu Balah bantuan kami sudah beranjak Mas mungkin kita pergi terlebih dahulu saja Baik Gam, ayo Bud Jelmaan ketairang sudah Gamah dan Budi lihat sedang berhadapan dengan warna surah Kerah kosong itu biar urusanku Itu Kianam dan Kisanca sudah tiba juga Gam Tepat waktunya Kimbul kaget dengan kedatangan Gamah, Budi dan dua lelaki tua yang mempunyai aura Aura yang baru pertama kali Kimbul lihat Gam Siapa itu? Tenang saja Usia mereka dapat diandalkan pengalamannya Tidak perlu kamu tanyakan lagi apalagi ragukan Melihat keadaan perlahan semakin memburuk Kianam dan Kisanca sudah memberikan perintah kepada Gamah Agar memanggil Mayong Hideng untuk membantu mereka semua Apalagi para pengikut Raden Sengkuni sudah mulai bermunculan Mayong Hideng keluar dari kabut tebal itu Dalam hitungan detik Mayong Hideng berubah menjadi sosok sesungguhnya Ia langsung mengikuti pertempuran yang sedang terjadi Akhirnya ketemu lawannya yang pas ya Monyet lawan monyet Dasar memang gondrong Datang-datang cari berkorok Lain kali jangan nekat ya mas Ma... Maafkan saya Sekarang berdiri Gusungkan dadamu Jangan terlihat lemah di hadapan makhluk busuk itu Ucap Danan sembari menatap ke arah sosok yang masih melayan Dengan sombong di langit terlerum Tuhan Astana Giri Danyang Panggil semua pengikutmu Raden Muda Biar ku habisi mereka semua di tempat ini Danan, Gama, dan Kimbel berdiri dengan tegak berhadapan dengan Raden Sengkuni Mereka tahu ini adalah puncak dari tragedi ini Jangan ada yang menahan diri Gama tiba-tiba mengenakan sorban yang dikembalikan oleh Abah Sorban itu sudah melingkar di lehernya Kimpul dan Danan mengangguk Menyetujui bahwa ini akan menjadi sebuah hal penentuan yang teramat penting Menyusul Gama Kimpul mengeluarkan kerangkan Sukma dan memanggil sebuah nama Wirangon Kutukan itu harus segera berakhir Ucapan Gama membuat Mayong hideng dengan rawungan kerahnya menggema di Astana Giri Danyang Memberikan pertanda Bahwa pertarungan jauh lebih besar sudah terjadi Malambak menunjukkan kehendaknya untuk memberikan pertanda Iba walangit yang semakin menghitam itu sedang terjadi hal teramat genting Tidak ada cahaya rembulan indah dengan sinar redup kuningnya Atau bintang-bintang yang mengudara Hanya ada beberapa kali sambaran cahaya kilat yang justru tiba dengan sendirinya Gam, sudah saatnya Dari celah awan hitam itu rintik hujan perlahan turun Seorang perempuan cantik tiba-tiba menyelinap di antara gelap Membuat Gama dan Budi sudah tidak asing lagi pada kehadirannya itu Gama hanya menoleh ke arah samping yang cukup jauh Dimana Ki Sanca dan Ki Anam sudah menganggukkan kepalanya Dan menunduk ke arah Gama Apalagi sejak sorban peninggalan Ki Langsa Mana sudah melingkar di lehernya Bagi mereka berdua itu bukan hal yang biasa Bisa kembali melihatnya dipakai oleh keturunan guru besar mereka berdua Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan gusti yang maha tinggi dan maha agung Suara bisikan Ki Langsa Mana sudah terdengar jelas memberikan arti dari lantunan ayat yang Gama ucapkan Hal itu semakin menguatkan dirinya untuk segera mengakhiri kutukan yang teramat berbahaya ini Walau harus terdapat banyak tantangan dan rintangan yang sekalipun membahayakan nyawanya sendiri Suara gelang gengge bersama tiga kali hentakan kaki Gama di atas tanah Membuat meung hidang yang sedari tadi tidak bisa diam di dekat kaki Gama itu langsung menunjukkan wujudnya yang jauh lebih besar Keperkasaannya langsung menerkam makhluk apapun yang berada di depan penglihatan matanya yang semakin menyalah terang Cakaran kuku panjangnya bergerak sangat brutal dengan waktu yang cepat Kimpul yang masih tidak berdaya hanya menggelengkan kepalanya sambil terus terkena tetesan air hujan Dam, apa itu wujud paling sebenarnya dari meung hidang? Ucap Kimpul dengan pandangan matanya seolah tidak percaya pada meung hidang yang dapat menggetarkan tanah yang sedang ia pijaki Merasa bahwa pertarungan sudah dimulai, Kimpul dengan cepat menyiasati sesuatu Hanya hitungan detik, Kimpul kini tidak sendiri lagi Dari pusat kakarangkian sukmanya terlihat seekor ular besar yang langsung turut campur ke dalam pertarungan Wirawan, saatnya bantu aku Gama dan Budi masih terlihat heran dengan cara Kimpul memerintah Namun hal itu tidak bisa dipungkiri adalah sebuah ilmu keturunan yang tidak serta merta bisa Kimpul gunakan Sekarang! Gama berteriak pada meung hidang sambil terus hatinya berucap sebuah amalan Meung hidang semakin membabi buta menghabisi siapa saja yang berada di hadapannya Membuat Raden Sengkunias dari tadi hanya melihat dengan tatapan angkuhnya sama sekali Tidak terosik keberadaannya dengan banas pati yang terus melingkari tubuhnya Dengan secepat kilat meung hidang sudah melayangkan cakaran kuku panjang bagpedang ke arah Raden Sengkuni Namun ia berhasil menghidrat dengan cepat sedikit menunda malam kematiannya dari cakaran itu Tidak sampai disitu Wirawan yang berada di belakang tubuh Raden Sengkuni hampir saja memakainya hidup-hidup Namun kebaran api banas pati yang mampu melahap hutan sebelumnya malah menghujam Wirawan Tidak bisa dibiarkan Tunggu dulu but Gama melihat Danan akan segera melakukan sesuatu Terlebih dalam kondisi mendesak seperti ini tidak mungkin untuk Gama mengambil langkah seorang diri Semuanya harus atas dasar kesempakatan bersama dengan musuh di hadapannya yang terlihat jauh lebih siaga Nyusnerangu Nyusnerangu langsung mengamuk dan melayang dengan selendangnya yang semakin berkibar membesar Seketika dapat menutupi pandangan Raden Sengkuni dalam wujud lawa irengnya Serangannya izendang Rangu atas perintah Danan tidak membuat Raden Sengkuni gentar Bahkan saat selendangnya itu mampu mendarat tepat di bagian sayap lawa ireng Agar ia dapat menjatuhkan Raden Sengkuni Malah ia terlihat ragu dan membuat ia seketika terjatuh Beruntungnya Meong Hideng bergerak cepat hingga ia terjatuh di atas punggung Meong Hideng Ada yang tidak beres ini bud Gama melihat Kianam dan Kisatsa yang berada jauh itu bergerak dengan sendirinya Belum Gama ketahui maksud pergerakan mereka berdua yang seolah memahami pertarungan malam ini Apalagi setelah melihat kejadian barusan Nyih Apa yang terjadi Nyih Jiwanya dilindungi oleh kekuatan yang berasal dari reruntuhan ini Jiwa dari serebul lembut Ucapannya sendang rangu membuat mereka semua terdiam Gama seolah tidak percaya dengan kekuatan Gila Raden Sengkuni Namun ia langsung berpikir dengan cepat Apalagi keyakinannya semakin kuat dapat melewati pertarungan ini dengan segala tujuan baiknya Seharusnya ada cara lain Kita tidak bisa salah langkabut Gama masih berusaha membuat Budi tenang karena tidak ingin celaka dengan perlahan dan karena dirasa musuh-musuh dihadapannya itu tidak mampu menandingi kekuatannya Raden Sengkuni hampir menginjakan kedua kakinya di atas tanah dengan senyum angkuhnya Melihat sedikit kesempatan dan terdapat celah Danan dengan cepat menggunakan ajian keris raga sukmanya Keris itu berusaha mengujam di bagian sayap lawa irang Namun anehnya serangan itu tidak mampu menyentuhnya sama sekali Begitu juga dengan Kimpul yang tidak bisa hanya berdiam diri serangan yang sama Kimpul lakukan Namun berujung sama dengan Danan barusan Kupikir teman-temanmu mampu memberikan perlawanan Bahkan binatang-binatang itu sama sekali tidak berguna Kita lihat siapa yang akan aku habisi dan akan aku pisahkan kepalanya itu dari tubuhnya Setelah berani menghinam yang hidang Budi semakin geram Raden Sengkuni dengan cepat melepaskan bola api dari punggungnya ke arah mereka semua Awas Danan, Mikir! Danan yang dengan cepat menghindar tidak membuat bola api berhenti sampai di situ dengan kobaran yang semakin menyala Bola api itu mengejar mereka semua Sebuah bola api yang mampu meluluh lantahkan lewong rawa sukmo dan begitu sangat berbahaya bagi mereka semua Jika terkena bola api itu bisa membuat mereka seketika menjadi abu dalam sekejap kedipan mata Tidak ada cara lain Lari! Budi akan menahan bola api yang semakin menyala besar itu Namun dengan cepat gamma menarik bundak Budi karena cara yang akan Budi ambil bisa membuatnya celaka Jangan sekarang, lari Bud! Di tengah-tengah pelarian itu Danan melemparkan cahaya putih dari kerisnya hingga bertabrakan dengan bola api itu dan membuat ledakan besar Cari tempat aman Nyisendang Rangu bergegas membuat tirai hujan untuk mengurung api dari ledakan barusan Dengan cepat gamma mengambil siasat agar mereka bisa bersembunyi Dan mengganggu keberadaan Raden Sengkuni yang mengendalikan api itu Mata gamma seketika terpejam hantakan tiga kali kakinya menyentuh tanah sontak membuat perhatian dari mereka semua Perintah kepada Mayong Hideng sudah gamma berikan untuk segera menyerang Raden Sengkuni yang membuat Mayong Hideng menerkam ke arahnya Raungan berkali-kali lipat lebih kencang keluar dari Mayong Hideng Dengan jauh lebih brutal ia berlari ke arah Raden Sengkuni yang sebelumnya meremehkan Mayong Hideng kini membuat dirinya sedikit kewalahan Apalagi lang gengge di genggaman tangan gamma sudah berbunyi dua kali Hahaha binatang pelindung sang ulama terselohor Sayangnya tidak begitu berguna Aku sudah cukup tahu binatang hitam ini Geng cepat perintahku Budi semakin geram namun gamma sama sekali tidak terpancing oleh ucapan Raden Sengkuni Gamma dan Danan melihat Kimpul berusaha berkomunikasi dengan Wirangon Gerakan tubuh dan ucapan mulutnya yang tanpa mengeluarkan suara itu Budi sedang mempersiapkan sesuatu Begitu juga dengan Danan Pukulan jarak jauh segera ia layangkan dengan sebuah ajian yang baru pertama kali gamma ketahui Nan, sekarang Gamma berbisik melihat kembali sedikit celah yang bisa Danan manfaatkan ketika Raden Sengkuni Teralihkan fokusnya oleh Meong Hideng Ajian lo berusaha ketik Apa kau tahu dengan jelas ajian tidak akan bisa melukaiku Apalagi membunuhku Di tengah kesombongan dan keangkuhan Raden Sengkuni Tiba-tiba sebuah luka bergaris mendarat di bagian pipinya Penyebabnya adalah sebuah pisau Kimpul Budi menyadari kerakan Sukmo Kimpul sudah berhasil menggores pipi Raden Sengkuni Apa yang kau lakukan Raden Lemah Aku mulai mengerti kekuatanmu Kau bukan makhluk yang tak terkalahkan Ucapan Kimpul dapat membuat Raden Sengkuni geram Urat-urat di bagian kepalanya sudah terlihat Dengan pandangannya menatap tajam ke arah mereka semua Kekuatan hitam yang ada dalam tubuhnya mengalir Untuk membuat berbagai makhluk yang sedang bertarung itu berkumpul ke arahnya Menurutmu begitu Bicaralah saat kau sudah bisa menghadapi mereka Ucapan Raden Sengkuni dibarengi dengan kedatangan menyet hitam besar yang menerkam ke arah mereka semua Namun tiba-tiba seseorang menendang makhluk itu Cari lawannya setipal Cahyo datang dengan kekuatan warna surah yang sudah menyelimuti dirinya Ia langsung berhadapan dengan sosok menyet besar dengan pertarungan yang tidak mudah bagi Cahyo Bahkan ia sudah memberikan pertanda bahwa harus segera bergerak Begitu juga dengan dirga yang sudah dapat memastikan bahwa makhluk-makhluk di atas tanah pendekar ini berkekuatan lebih Dan tidak bisa dengan mudah dimusnahkan begitu saja Walau keris-keris dirga sudah berusaha menahannya Senyum sumberingat terpancar di wajara dan Sengkuni menyadari bahwa mereka semua semakin terpojok Aku siap, Gam Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati di bumi ini Jangan panik Gama terus membaca situasi sambil terus mengendalikan Myong Hideng Tiba-tiba sebuah pisau melayang menembus kepala siluman lawa irang yang secara diam-diam mencoba menyerang Gama Jangan sentuh Gama Jangan lengah Pasti dia punya kelemahan Budi terus memastikan keselamatan Gama bersamaan dengan Nyisendang Rangu menghabiri Danan Kita harus menghentikan kutukan ini dulu Agar setan-setan itu bisa mati Baru setelahnya kita urus Radan Sengkuni Ucapan Nyisendang Rangu membuat mereka semua mendengarkan Dan hanya Danan yang berani membuka mulutnya Caranya Nyisendang Rangu mendapatkan petunjuk kutukan Sarebu Lelembut ini berpusat pada sebuah prasasti yang berada di dalam reruntuhan Astana Gididanya Seandainya prasasti itu bisa dihancurkan kutukan itu akan lenyap termasuk semua makhluk itu Penjelasan Nyisendang Rangu membuat Gama teringat pada sebuah mimpi ketika melihat murni diseret bak binatang di reruntuhan yang ternyata adalah Astana Gididanya Membuat mimpi itu menjadi kenyataan bahkan membenarkan petunjuk dari Nyisendang Rangu Tetapi Kimbul seperti tidak yakin membuat mereka semua melihat ke arah Kimbul Radan Sengkuni memiliki ilmu pengawar Ia bisa mengetahui rencana kita Untuk yang maha kuasa Ada seribu jalan Lihat menggunakan hati Lebih tenangkan diri kamu Gama Saya ada disini Kepala Gama hanya mengangguk setelah mendapatkan bisikan dari Kilang Samana Dan terus melihat Ki Anam dan Ki Sanca yang sengaja Gama biarkan terus bergerak Menyelinap tanpa disadari Radan Sengkuni Biar aku saja Gama tiba-tiba berucap setelah mendapatkan keputusan bulat dalam dirinya Manakalar gelang gengge dan hatinya seolah sudah menyatu dengan tenang Surban Kilang Samana sepertinya memiliki kemampuan untuk hal itu Gama berusaha meyakinkan mereka semua Hanya Budi yang semakin menundukkan kepalanya di hadapan Gama Gama langsung teringat pada ucapan Ki Dudui Surban yang kini sedang melilit sedari tadi di lehernya itu Dapat menghilangkan keberadaan dirinya dan tidak disadari oleh orang lain Karena telah menemani Kilang Samana selama hidupnya Sebagai benda yang selalu turun-menurun dari leluhurnya Dengan meminta bantuan pencipta dari amalan dan setiap doa yang semakin kosuk Hal itu dapat dilakukannya Kamu yakin, Gam? Mungkin tidak bisa sesempurna itu untuk bersembunyi dari pengawar Raden Sengkuni Tapi aku rasa ini harus dicoba Hati Gama terus mengucapkan amalan dan bisikan suara Kilang Samana sudah dekat dengan kedua telinganya Nyesendang rangu mengangguk memahami situasinya Kita lakukan Mungkin bila aku bertarung sendiri dengan Raden Sengkuni Aku bisa mengurangi kemungkinannya menggunakan pengawaruhnya Berarti sisanya tinggal pendekar-pendekar mayat hidup ini Empat orang pendekar terpental dengan pukulan seseorang yang muncul tiba-tiba di hadapan mereka Mereka biar urusan kami Akan kami tahan sampai prasasti itu dihancurkan Tahyo menyetujui langkah yang akan Gama dan Budi Apil Begitu juga dengan kimpul yang sudah berwujud ular besar melindungi dirinya Agar dapat memastikan keselamatannya Yang akan mengalihkan Raden Sengkuni Raden Sengkuni sudah beberapa kali berhasil menghindar dari serangan Mayung Hideng Tiba-tiba senyum tipis terlontar dari bibirnya itu Manakala Mayung Hideng yang seketika terdiam tidak melakukan serangan brutalnya lagi Memang bukan lawannya sebanding denganku binatang biadab Tanpa Raden Sengkuni sadari Gama baru saja melepas sorbannya mengikat di lehernya Sudah ia usapkan sorban itu ke arah wajah Budi yang menunduk Sebuah usapan yang dibarengi bacaan amalan dalam hati Gama Apalagi ia sangat yakin sejak tadi Kilang Samana sudah berada di sekitarnya Apa akan berhasil, Gam? Walau ia sudah mendengar cerita dari Mang Idim tentang sorban peninggalan Kilang Samana Namun untuk pertama kali Gama akan mengenakannya Gama hanya menganggukkan kepalanya tanpa menjawab pertanyaan Budi Karena sudah melihat Mayung Hideng perlahan menjauh dari pertarungan ketika Dana dan Cahyung mulai bergerak dengan cepat Begitu juga Kim Puli yang akan mengalihkan perhatian Raden Sengkuni Mereka sudah bergerak, cepat jalan Budi masih merasa aneh dengan wajah yang sudah banjir dengan keringat ketika kain sorban itu Gama usapkan seluruh tubuhnya terasa dingin Bukan karena angin malam namun ada hal lain yang ia rasakan Seharusnya kita sudah tidak terlihat oleh Raden Sengkuni Tapi waktu kita tidak banyak Gama semakin cepat melangkah diikuti dari kejauhan Mayung Hideng yang berlari terpincang-pincang ke arahnya Budi dan Gama hanya sesekali menggelengkan kepalanya ketika melihat Kim Puli dan Raden Sengkuni yang sudah saling berhadapan Sementara Raden dan Rancahyo sudah mulai menghadapi makhluk-makhluk yang diperintah oleh Raden Sengkuni Beberapa kali Raden Sengkuni mencari keberadaan Gama dan Budi yang kini perlahan luput dari penglihatannya Ia merasa bahwa Gama dan Budi pasti merencanakan sesuatu Namun keyakinannya pada seluruh pendekar dan para anak buahnya di atas tanah para pendekar yang sudah ia bangkitkan Membuat sedikit kecemasan yang ia rasakan perlahan berganti dengan keyakinan tidak akan sulit mengalahkan mereka semua dengan ilmu bangawaruhnya Sebelah sana Gam Hanya melalui sampai kita akan cepat sampai di reruntuhan asal negeri Danyang Benar Kisah Anca dan Kianam sudah disana lebih julubut Dua lelaki tua parubaya itu hanya terdiam cukup jauh di dekat reruntuhan asal negeri Danyang Kepala mereka berdua hanya menggeleng seolah mendapati sesuatu yang membuat mereka tidak percaya dengan penglihatannya Mungkin tidak akan secepat itu Gam untuk menghancurkan reruntuhannya Kita coba Cepat bergerak Gam semakin tergesa-gesa karena tidak mengetahui sampai kapan Raden Sengkuni tidak dapat melihat dirinya bersama Budi dan Meong Hideng Suara-suara teriakan kesakitan pertarungan Danan dan Cahyo melawan suruhan Raden Sengkuni tidak luput dari pendengaran Gam dan Budi Begitu juga Kim Puli yang terus berusaha mengalihkan perhatiannya Gam dan Budi bersama Meong Hideng sudah hampir sampai di bagian belakang Astana GD Danyang dengan tumpukan reruntuhan yang semakin dekat Namun semakin terlihat luas dan tinggi Bebatuan yang seolah sengaja tersusun sangat berantakan untuk menutupi sesuatu Aku yakin di bawah reruntuhan itu terdapat merasa sigam Sedikit lagi kita sampai Mereka kini sudah hampir sampai di bagian samping yang mengarah ke arah belakang Dimana Raden Sengkuni yang masih sibuk dengan pertarungannya bersama Kim Pur Dari jarak yang semakin dekat dengan Ki Anam dan Ki Sanca Gam melihat jelas Ki Sanca dari leweng Sanca Geti Dengan tongkat di tangannya itu sudah diketukkannya berkali-kali ke arah tanah dan pohon yang berada di belakang tubuhnya Sementara Ki Anam perlahan duduk bersilah sambil menatap ke arah reruntuhan Ada yang tidak beres Put Tidak mungkin Raden Sengkuni coroboh dan pasti sudah mempersiapkan sesuatu Gam merasakan hal lain dalam dirinya Terlebih pada dua lelaki tua atas perintah Ki Dudu itu seperti sedang menyiasati sesuatu Baru saja Gam akan sampai menuju Ki Sanca dan Ki Anam yang sedang menatap cemas ke arahnya Tiba-tiba ketukan tongkat Ki Sanca mengeluarkan ular yang cukup besar bergerak cepat ke arah reruntuhan Begitu juga dengan Ki Anam yang sudah mengeluarkan lelembut dari leweng awi kolot dan telaga mayit Yang mengikuti ular Ki Sanca Awas Gam Satu tangan berukuran besar penuh bulu hitam tiba-tiba muncul di belakang tubuh Gamah Sayatan Pisabudi langsung memisahkan tangan itu dengan tubuh hitam berukuran besar dengan bulu-bulunya Mulut sosok itu hanya tertawa lebar kemudian menghilang begitu saja Tidak mungkin kita terlihat Bud Ular besar Ki Sanca tiba-tiba menjauh dari reruntuhan yang akan Gamah dan Budi dekati Begitu juga makhluk yang diperintah oleh Ki Anam Ki, apa yang terjadi? Apalagi ia sudah berkejaran dengan waktu ketika Danan Cahyo dan Kimpul sedang mengalihkan perhatian Radan Sekuni Jin Kolo Irang, penjaga reruntuhan itu Gamah Mereka yang mengabdi pada Radan Sekuni Itulah kenapa sosok barusan dapat melihat kalian berdua Kekuatan dari prasasti itu yang membuatnya seperti itu Bud Sab Ki Anam dengan ajian penglihatannya pada tumpukan reruntuhan yang terus ia tetap dengan tajam Tiga kali hentakan kaki berwujud besar terdengar dari reruntuhan itu Ketika baru saja Gamah memastikan semua perkataan Ki Sanca dan Ki Anam Seketika membuat Meong Hideng mengusapkan kepalanya ke arah kaki Gamah Seperti sudah ingin sepat untuk mendapatkan perintah Tidak ada cara lain Gamah dan Budi secara bersamaan melihat wujud besar penuh bulu hitam itu menampakkan wujudnya di hadapan mereka Hahaha, alas wingit saja aku jaga Apalagi reruntuhan ini untuk Sang Radan Sekuni Keluar kalian semua dari alas wingit Saya Birawa memberitahkan kalian semua Dari arah samping tubuh besar penuh bulu Birawa menampakkan wujudnya di hadapan Gamah dan Budi sambil tersenyum remehkan Seketika sebuah gerbang dari celah gelap malam itu terlihat jelas bersamaan asap tebal putih Bahaya ini Gam Gam Tanpa harus tahu Raden Sekuni yang akan membunuh Radenmu dan tidak tahu diri itu Akan aku bawa mayat kalian ke hadapan Raden Sekuni Birawa terus melangkah mendekat ke arah Gamah sambil diikuti puluhan demit alas wingit Kita lihat mayat siapa yang akan ada di hadapan Raden Sekuni Budi tidak akan pernah mengkhianati ucapannya sendiri Dan tidak akan berjumpa dengan rasa puas sebelum ucapannya itu membuahkan bukti Jin Koloirang terus berada di dekat tubuh Birawa yang semakin mendekat ke arah Gamah Karena tidak ingin mereka mendekati reruntuhan Astana Geri Danyang yang menjadi tujuan Gamah dan Budi Sekarang Bud, cepat Mereka tidak ingin membuang waktu lebih banyak Apalagi Kimpul, Danan, dan Cahaya harus terus bertarung dengan makhluk-makhluk yang lebih kuat akibat prasasti di dalam reruntuhan itu Tanpa menjawab ucapan Gamah, Budi langsung melangkah dengan tatapan dinginnya Namun Birawa seperti enggan berhadapan dengan Budi Yang lebih memilih memerintah demit alas wingit yang maju terlebih dahulu Kalau begitu akan buang-buang waktu Gamah Aki monisin Kisanse kembali menjatuhkan tongkat di tangannya untuk mengeluarkan ular agar menghabisi demit alas wingit atas perintah Birawa Raden Sengkuni hanya satu kali membalikkan tubuhnya ke arah samping belakang reruntuhan Karena mengetahui Birawa sudah hadir untuk menghadang Gamah dan Budi Atas kepercayaan pada kesaktian Birawa itu, Raden Sengkuni lebih tertarik menghabisi Kimpul Jaga diri kamu Gamah Aki akan pastikan di dalam reruntuhan itu Kianam akan melihat lebih jauh dengan penglihatannya Gamah yang langsung paham langsung membaca amalan dalam hatinya Sambil menunggu keadaan yang tepat ke arah Budi Hanya satu kali pukulan tangan Budi mengenai demit yang dikeluarkan Birawa dari gerbang alas wingit Pukulan yang membuat Birawa malah tertawa kencang Sisanya ular-ular berukuran besar yang diperintahki sanca langsung menghadapinya untuk menahan demit alas wingit Seketika Budi langsung berhadapan dengan Birawa yang di sampingnya terus dijaga oleh Jin Kala Irang Terlalu berjudang berlindung di ketiak Jin Budi langsung memancing emosi Birawa karena merasa diremehkan ketawa kencangnya tiba-tiba berhenti sejenak Bucingan Budi sudah bersiap dengan serangan Birawa yang hanya menatapnya dingin Satu kali pukulan Birawa dapat ia hindari Bukan kepalan kuat tangan Budi yang mendarat di wajah Birawa Melainkan tangan Jin Kala Irang yang menghantam ke bagian wajah Budi hingga ia seketika terjatuh cukup jauh Ternyata tidak sulit untuk membunuh kalian Satu persatu Mayat kalian akan melengkapi kutukan itu Agar semakin berjaya di tangan Raden Sengkuni Budi terus mengatur nafasnya yang sudah ngos-ngosan Bahkan ia tidak menyangka pukulan itu dapat membuat darah keluar dari mulutnya Sudah hampir tiga kali pukulan Jin Kala Irang menyiksa keadaan Budi yang semakin terpojokan Namun Budi terus saja membaca keadaan tidak ingin pertarungannya itu memakan waktu yang lama Dalam pertarungan mengalahkan Dan bukan berarti kalah Gunakan waktu terpojok kamu untuk membaca situasi untuk meraih kemenangan Budi Kendalikan emosi kamu Itu kunci pertamanya Seketika ucapan Mang Idim tersirat dalam pikiran Budi ketika tempoh hari melatih ilmu bela diri Budi Hingga ia mengetahui sebuah cara yang paling ampuh Yang akan segera ia ambil Ah! Cuma segini kemampuanmu setelah mengacau di atas tanah ini Bajingan! Kalian bukan apa-apa tanpa bantuan sosok-sosok itu Sekarang habisi! Suruhan Birawa membuat sosok berbadan besar dengan penuh bulu hitam itu Semakin bergerak liar ke arah Budi Ia tidak bisa menolak perintah Birawa Melainkan hal itu yang membuatnya senang Akan mendapatkan mangsa sebuah nyawa Pukulan terakhir dan satu kali tendangan Mendarah di tubuh Budi yang semakin terpental mundur Namun Budi sudah sedikit menganggukkan kepalanya kehadapan Gama dan Keanam Tangan kiri Budi mengelap darah yang perlahan keluar dari mulutnya Tang Matriwayat Budi Gam Seharusnya tidak! Mereka terus mengalihkan Raden Sekoni Laksanakan tugas haki dengan cepat Dan Ancaya dan Kimpul sudah menunggu di pertarungan mereka Budi urusan gam haki Darah yang terus keluar dari mulut Budi membuat Birawa berada di atas angin dengan kemenangannya Yang tidak akan lama lagi membuat Budi tidak bernyawa Namun tangan kanan Budi sudah bergerak ke arah belakang pinggangnya dengan perlahan Tanpa disadari oleh Birawa Biar aku yang terakhir menggorok lehernya Mekir! Birawa sudah tidak sabar untuk membawa mayat Budi dan Gama Serta dua lelaki tua yang ia pikir akan semakin mudah menghabisinya dengan cepat Hingga senyum kebanggaan terlihat dari bibirnya Dan segala kesaktian akan segera ia dapatkan dari Raden Sekoni Dari kejauhan Raden Sekoni hanya memberikan perintah kepada Birawa Agar dengan cepat menghabisi Budi Karena ia tidak ingin larut terlalu lama dalam pertarungan malam ini Mati kau! Teriak Birawa sambil tubuhnya sedikit berjongkok dan mengeluarkan pisau di samping pinggangnya Namun tiga kali sayatan pisau andalan Budi mendarat di kedua kaki Birawa Sayatannya cukup dalam hingga menyentuh bagian daging dan tulangnya Suara gelang gengge berbunyi dari arah Gama Membuat tatapan melotot Birawa bukan hanya karena menahan rasa sakit Namun ia mendengar suara langkah jauh lebih besar dari arah Jinkolo Iren yang sedang mendekat ke arahnya Seketika ia melihat Meong Hideng yang mendekat Biadab! Giliran satu kali sayatan Meong Hideng menghujam di leher Jinkolo Iren Bak secepat kilat hingga kepalanya terpisah Kemudian sayatan itu mendarat di bagian tangannya Membuat sosok penuh bulu hitam dan besar itu terdampar seketika Satu kali pijakan lapak kaki Meong Hideng membuat kepala Jinkolo Iren masuk ke dalam tanah Beserta bulu hitam dan lebatnya Baru saja tubuh Birawa semakin tertunduk di dekat kepala Budi Dengan cepat Budi menutup bagian mulut Birawa sekuat tenaga Leher siapa yang akan lepas dari tubuhnya Dan mayat siapa yang akan dilihat arah dan sengkuni Bisik Budi di dekat telinga Birawa membuat pandangan mata Birawa sangat ketakutan Ia tidak percaya bahwa lelaki gondrom dalam keadaan tersudutkan itu Mampu membuat ia bertekuk lutut dalam hitungan detik Beberapa kali sayatan pisau kembali menghujam bagian kaki Birawa tanpa ampun Membuat ia berteriak sekencang mungkin dengan urat-urat di lehernya semakin kencang Namun suara teriakan itu seolah sia-sia karena tertahan dekat pantangan Budi Bud, sudah ya cepat Mereka sudah mengetahui ketaraan langkah Meong Hideng Gama melihat keadaan Birawa yang jauh lebih mengenaskan Budi menganggukan kepalanya Gama melangkat terlebih dahulu dan sudah tahu apa yang akan diperbuat Budi Budi selanjutnya Begitu juga Ki Sanca dan Ki Anam yang hanya menggelengkan kepalanya Tidak dapat mencegah tindakan Budi pada Birawa selanjutnya Mata Birawa seketika terpejam ketika leher Birawa seketika terpisah dari tubuhnya Dan Budi biarkan begitu saja terkletak Rasa yang sama yang harus dirasakan Seperti kutukan yang dirasakan murni Dan malah petaka yang mereka tabur ke desa-desa Ucapan Budi membuat Gama hanya mengaguk sambil melihat ke arah mayat Birawa dalam keadaan mengenaskan Ketika ia sudah sampai di dekat reruntuhan Asta Negeri Danyang Biarkan saja mayatnya terlihat di situ Di dalam Gam Pecahkan dulu reruntuhan itu Maaf Bud Satu kali lagi Budi yang baru saja terpuaskan dengan menghabisi Birawa Dan dengan sisa tenaganya hanya mengaguk Lalu ia berlari ke arah reruntuhan itu Gama masih memperhatikan sekitar semua pertanda dalam mimpi yang menggambarkan murni diseret oleh Baron yang sudah mati Kini semuanya terpampang jelas dihadapannya Tidak salah lagi Di sana tempatnya Gama teringat murni diseret bak binatang ketika tubuhnya terikat kutukan sarebul lembut Gama Cepat sekarang masuk Bersamaan dengan angin kencang tiba-tiba Budi keluar dari arah reruntuhan Satu kali pukulan dan tendangan kaki Budi mampu menggeserkan satu batuk besar hingga reruntuhan itu terpecah Raden Sekuni yang menyadari hal itu baru saja akan bergerak ke arah mereka berdua Namun dengan cepat dari kejauhan ditahan oleh serangan kimpul Sehingga ia tidak punya sedikit waktu pun untuk bergerak Aku jaga di sini Budi semakin tergesa-gesa membuka jalan untuk Gama Kembali menyingkirkan reruntuhan di hadapan Gama Gama langsung berjalan ke satu arah yang ditujuk oleh Ki Anam dari kejauhan Sementara ular-ular Ki Sanca terus berkeliling untuk menjaga Gama Di luar tidak jauh dari posisi Budi berdiri Dan Ki Anam sudah memastikan keberadaan prasasti itu Ayo cepat Gama mengajak Meong Hidun terus mengikuti langkahnya Beberapa batu-batu reruntuhan itu Gama pijak Hingga ia tertuju pada sebuah batu paling besar yang berdiri tegak Di tengah-tengah reruntuhan Tidak salah Pasti itu Kedua bola mata Gama langsung disuguhkan sebuah batu yang terdapat ukiran tulisan yang baru pertama kali ia lihat Semakin mendekat malah terlihat jelas sebuah dinding dibalik batu yang jauh lebih besar Dinding Kulidah Higama semakin mengkerut Pandangan matanya tertuju pada batu dan dinding Begitu juga dengan Meong Hidun yang mengusapkan kepalanya pada bagian kaki Gama bak menunggu perintah Tidak usah bingung 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 Danan dan cahaya sudah perlahan menjauh Budi, sudah biarkan saja Maaf Gam, ini harus aku bawa Gamah hanya menggelengkan kepalanya ketika Budi masih sempat menyeret mayat birau menuju Danan, cahaya, dan kimpul Kalian tidak akan selamat Raden Seguni Murka setelah mengetahui bahwa Prasasti di dalam reruntuhan Astana Gerida Danan itu hancur lembur sambil terus mengeluarkan api dari punggungnya Kobaran api itu dengan cepat melahap apapun di medan pertarungan Budi, sudah jangan, ini bahaya Biar Raden Seguni tahu sedang berhadapan dengan siapa Ini untuk rasa terima kasih juga kepada Danan, cahaya, dan juga kimpul Yang sudah mengalihkan perhatian Raden Seguni barusan, Gam Hadiah untuknya Gamah hanya menepuk bundak Budi agar segera menuntaskan keinginannya itu Dan segera mendekat ke arah Danan Tangan kanan Budi menyeret tubuh Birawa dan sebelahnya lagi membawa kepala Birawa Yang melangkah melewati beberapa kobaran api hingga ia saling berhadapan dengan Raden Seguni Selanjutnya adalah kepala dan tubuhmu Dengan tatapan dingin ke arah Raden Seguni, Budi berbicara Kemudian melemparkan tubuh dan kepala Birawa ke hadapannya Raden Seguni hanya menatap heran ke arah Budi dengan rambut gondrong Dan wajahnya yang sudah benjir keringat Ia baru saja sadar bahwa rencana Danan, cahaya, dan kimpul yang berhasil mengelabuhinya Agar Budi dan Gamah menghacurkan prasasti Bahkan Birawa yang dipercayainya menjaga tempat itu harus berakhir dengan mengenaskan Bucingan, biadab Budi mundur Aku susur mama gondrongan Cahaya akan menemani Budi untuk menghadapi Raden Seguni namun dengan cepat Danan menahan pundak Cahaya Sekarang bukan saat yang tepat, Jul Danan menahan Cahaya agar berdiam diri di tempatnya Karena mengetahui amukan Raden Seguni akan segera mengeluarkan segala kemampuannya Termasuk satu bola api yang sangat besar sudah tinggal ia lemparkan ke arah Budi Gam Bahaya Bud Budi mundur Kita lihat siapa yang akan mati Raden Seguni tersenyum lebar Ia berusaha mengabaikan kematian Birawa yang mengenaskan dengan maya dan kepala yang berada tidak jauh dari hadapannya Darah hitam yang mengalir di tubuh Raden Seguni terus membangkitkan amarahnya dan kobaran api itu terus membakar medan pertempuran Setelah prasasti berharganya tinggal menyisakan kepingan batu Budi yang sudah tidak sabar ingin segera menghadapi Raden Seguni Lebih memilih mendengarkan teriakan Gamah dan perlahan mundur ketika kobaran api besar itu dikendalikan Raden Seguni Mengarah tepat ke arah Budi yang akan segera melahap tubuhnya Cepat Bud Gamah berteriak agar Budi segera berlari karena tidak ingin tunggunya itu berubah seketika menjadi abu terkena kobaran api Raden Seguni harus mati Satu-satunya cara agar kutukan itu lenyap namun pasti tidak akan mudah Angin malam berhembus jauh lebih kencang daripada biasanya namun tidak sedikit pun membuat keringat dari lelaki paru bayar dan seseorang yang jauh lebih muda itu meredah dan merasakan kedinginan Apalagi saat ini mereka berdua mengandalkan masing-masing pakaian yang sudah kotor bekas tanah merah yang masih terlihat jelas menempel Tidak salah lagi kek disana Benar ayo jalan lagi jangan sampai Gamah dan Budi belum mengetahui hal penting ini Kidudui memaksakan tubuh tuanya kembali melangkah Embusan angin yang semakin kencang sama sekali tidak membawa semerbak bau tanah atau tumbuhan dari arah leweng Malah sebaliknya ranting-ranting dan pohon sisa terbakar adalah hal yang menyambut kedatangan mereka berdua setelah meninggalkan kampung Tegal Surup Dari kejauhan pandangan mata mereka berdua sudah terlihat bekas kobaran api yang meluluh lantakan sebuah warung Dengan sisa-sisa kayu terbakar penuh dengan abu dan sisa bara hitam Nasibnya malang Tapi begitulah dimcara pahlawan yang sesungguhnya bekerja Ia rela menunggu belasan tahun mengubur amarah serta menenggelamkan dendam dalam dirinya Setelah keluarganya tidak tersisa satupun Sebatang kara dengan ketulusan hati yang mulia Apa karena itu juga Bajajang berani mengatakan dan membuka jalan untuk Gama dan Budi Tentang Astana Giri Danyang dan Tanah para Pendekar Benar Sebuah keputusan yang sudah sangat matang Dengan resiko yang malang Gidudi mendapati sesuatu dari kejauhan dibalik pekatnya gelap malam ini Di arah luang rawasukmu yang sudah luluh lantai itu akibat lahapan kobaran api Ayo Dim Sepertinya dia sudah menunggu Idim kira tidak akan jadi seperti ini luang rawasukmu kek Pemandangan bekas luang rawasukmu terbakar membuat Mang Idim semakin sadar bahwa semuanya harus segera berakhir Sebelum hal yang sama menimpa tempat lainnya Jangan dinyalakan lagi senternya Simpan saja Gidudi terus berjalan melewati bekas terbakarnya warung Bajajang Yang hanya menyisakan fondasi dari batu yang sudah menghitam Mang Idim hanya mengerutkan kulidahinya tanpa mengerti siapa yang sudah menunggunya dari kejauhan Kepala Gidudi hanya mengangguk berkali-kali dengan semakin jelas apa yang ia lihat saat ini Begitu juga Mang Idim semakin bersiaga karena sudah memasuki bagian dari luang rawasukmu Siapa kek? Orang yang perlu kita ucapkan terima kasih kepadanya Dim Lelaki tua hampir seumuran dengan Gidudi sedang berdiri mematuh Pandangan matanya kosong menatap ke arah Astana Gididanyang Dari bagian kelepak matanya itu tidak jarang meneteskan air mata Menjadi jawaban atas apa yang sedang ia pikirkan di malam yang semakin larut itu Pandangannya tepat menuju ke arah Astana Gididanyang berada dan ia seperti sedang menantikan sesuatu Tubuhlah lelaki tua itu seketika berbalik badan ketika mendengar langkah kaki yang semakin mendekat ke arahnya Golok yang mengikat di tubuh yang tidak kekar lagi itu ia tarik secara perlahan Siapa kalian? Bah Jajang mendapati dua orang dengan mengenakan pakaian kotor yang masih terlihat sisa tanah merah terus mendekat Assalamualaikum Bah Jajang Gidudi telah mendapatkan jawaban atas ikhtiarnya beberapa malam kebelakang di rumah Bah Aset Bah Jajang masih mematung bahkan ia tidak menyangka lelaki tua dihadapannya itu langsung mengetahui namanya Sambil terus memperhatikan ke arah Gidudi dan Mang Idim Dalam hatinya tidak menemukan satu pertanda Bahwa yang kini berada dihadapannya berasal dari keluarga Ningrat ataupun tanah para pendekar Saya kakeknya Gama dan Budi Saya mengenal dekat juga Danan, Cahyo dan mengetahui Raden Muda Yang menyembunyikan namanya menjadi Gipul Juga dekat dengan Abah maupun Pak Le dan semua yang saya tahu Gidudi menyebutkan ia berasal dari mana dan memperkenalkan namanya beserta memperkenalkan Mang Idim adalah bapak angkatnya Budi Bah Jajang seketika kaget ketika semua nama yang Gidudi disebutkan adalah orang-orang yang sedang bertarung Melepaskan kutukan seribu lelembut Dulu sekali di kampung Gidudi berasal Ada seseorang dengan jejak langkah luar biasa Dari kampung saya berasal mengenalnya dengan sebutan Gilang Semana Ucap Bah Jajang karena beberapa malam kebelakang sejak warungnya terbakar Ia selalu mengingat nama itu yang pernah diceritakan oleh keluarganya Dan ia hanya satu kali pernah melihatnya ketika masih kecil sekali Nama yang Abah sebutkan barusan itu Bapak kandung saya dan buyutnya Gama Golok yang sedari tadi dipegang tangan Bah Jajang tiba-tiba ia masukkan lagi ke dalam sanggar Tubuhnya langsung bersujud di hadapan Gidudi Maaf Maafkan saya yang sudah lancang Terima kasih telah menonton!